Kita tiba di bagian akhir program Rumah Pemilu Saudara Informasi selanjutnya datang dari mantan Kaba Intel Kampolri Komjen Purnawirawan Paulus Waterpau yang mendaftar ke PD Perjuangan dan Partai Nasdem untuk maju dalam pemilihan Gubernur Papua periode 2024-2029. Didampingi tim pemenangan, Paulus Waterpau mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon Gubernur Papua ke Sekretariat DPD-PD Perjuangan dan DPW Partai Nasdem Papua kemarin. Sempat digadang-gadang maju dalam pemilihan Gubernur Papua Barat, mantan Kaba Intel Kampolri ini justru mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Papua. Paulus Waterpau mengatakan pengembalian berkas pendaftaran merupakan bukti dirinya bersedia maju di pemilihan Gubernur Papua periode 2024-2029. Saya hadir langsung untuk menyerahkan sejumlah berkas yang kemarin sudah diambil oleh tim. Keperti mengatasi tim. Ya tentu teman-teman tanya, bersediakah saudara? Pasti begitu ya, saya bersedia. Menjadi salah satu calon Gubernur Papua periode 2024-2029.